Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor, kembali lagi dengan vlog kreatifu Jadi kali ini kita ada di Alun-Alun Surabaya Ini letaknya ada di Jalan Gubernur Surio nomor 15 Embong Kalyasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur Jadi sekarang di Alun-Alun Surabaya ini Tempatnya, kalau dulu kan air mancur ya Sekarang dibuat seperti dry ice gitu lor Jadi keren banget ya Tampilannya seperti ada air, diatasnya ada asap-asapnya Seperti ini lor Dan ini rame banget lor ini Ini malam minggu, kita datang hari Sabtu Habis kemarin kan kita habis city tour City tournya menuju ke Alun-Alun Surabaya Dan ini dia penampakan dari Alun-Alun Surabaya Saat ini terbaru lor ini lor 2022, lihat nih Weh, rame banget Jadi disana itu tadi sebenarnya ada pertunjukan ryok Tapi kita datang itu sudah selesai pertunjukannya Sayang banget Dan disini di Alun-Alun Surabaya itu asiknya juga Ada dua tempat dimana di dua tempat itu ada live music Dari musisi-musisi yang ada di Surabaya dan juga sekitarnya Ini disini di bagian kiri ada jual-jual makanan ya Kayak food courtnya Jadi memang disini lagi ada acara Kalau ada acara ini, wame lor disini lor Nanti ikuti terus ya Perjalanan kita, jalan-jalan kita kali ini di Alun-Alun Surabaya Ini aku pengen shoot-shoot dulu Mengambil gambar Sudah mulai sore ya Sudah menjelang maghrib Nantinya video ini akan aku potong Untuk menonaikan ibadah sholat maghrib dulu lor Ini udah, udah mepet banget ini Mepet banget sama maghrib Dan di Alun-Alun Surabaya itu Ada yang namanya perpustakaan Perpustakaan yang bisa kamu datangi Kamu bisa masuk Dan di sebelah utara ada jalan masuk ya Untuk ke undergroundnya Yang di dalamnya dulu pernah kita bahas Ada kayak semacam skateboard parknya Tapi kali ini kita tidak masuk ke dalam Karena aku lagi kepingin ambil gambar Di Alun-Alun Surabaya itu luarnya loh Kali ini loh Kita ambil luarnya Di sisi kiri Alun-Alun Surabaya itu ada masjidnya Ini bagian kanannya Waduh keren ya ini ya Kalau jalan Ada jalan ke bawah itu untuk parkiran loh Underground parkirannya Tadi kita dapat parkiran Kebetulan ada di depannya di PRD Jadi tidak perlu turun ke bawah Kalau turun ke bawah agak Apa itu jalannya? Agak repot sih Agak males juga Tidak mepet-mepet sama kendaraan lainnya Kalau diluarkan lebih enak itu Langsung jalan Langsung masuk kendaraan Dan just gitu ya Nah ini Nah seperti ini Kondisinya Alun-Alun Surabaya Rame banget hari ini Karena memang sedang ada acara Dan juga ada pertunjukan reok Tadi sayang banget Pertunjukan reoknya Tidak sempat kita ambil gambarnya Aku sempat ada sih video drone Tapi tidak terlalu kelihatan Jadi memang dari atas Waktu aku masih di sebelah Waktu masih di jalan masuknya ke underground itu Aku ngedrone di situ Dan waktu lihat sini ada reok Jadi aku langsung pindah ke sini Ternyata Waktu ke sini sudah selesai Ini sudah foto-foto Itu reoknya diberdirikan ya Bisa dipakai buat foto-foto Banyak banget ini yang foto-foto Lampunya aja sudah dimatikan Jadi tadi waktu ada acara Lampunya dinyalakan semua lho Dan kerennya di Alun-Alun Surabaya ini Akan selalu ada dua kamera standby Kamera itu digunakan Ya untuk ini apa itu Untuk dokumentasi Apa-apa yang ada di Alun-Alun Surabaya ini Ini dia Ini adalah reok Ponorogo Bentuknya seperti ini lho Reoknya tadi ada dua sepertinya Ada dua tapi ini satu reok ya Ini maaf ya Singo Sekar Budoyo Singo Sekar Budoyo Reok Singo Sekar Budoyo Seperti ini Menampakan reok Ponorogo nya lho Emang buanget kita tadi terlambat Datangnya terlambat Ini Yang apa itu Pentulnya ini Ujang Ganongnya ini Wah Bisa diajak foto-foto ya Di belakang ada warok-waroknya Masih ada gonggongnya Ini nanti semuanya diangkut sama truk lho Nah ini untuk Jaranannya ini Jaranannya ada Memang lengkap ini Itu apa itu sepandungnya Sudah dikukuti sih lho Jadi gak kebaca lagi Di atas itu sekilas terlihat Itu ada kayak food court nya Food court asihnya dari Alunan Surabaya itu disana Bahwa tadi kan food court karena ada event Ada event Food court nya dipasang Ini lho Wih reog nya lho Waduh mancap yoh Mancap banget reog nya Berat lho itu Berat reog itu berapa ya Wah Aku gak tau juga tuh berat Berat reog itu berapa Sebentar aku tak coba nyari info ya Berat reog itu berapa sih Aku juga penasaran lho Berat dari reog Wah ternyata Gak terlalu banyak Oh ini Aku googling Ternyata berat dari reog itu bisa mencapai sampai 50 kg Bayangin ya 50 kg Ada yang 50 Ada yang 60 kg Ada yang sampai 70 kg Tergantung dari Besarnya dari reog nya itu sendiri lho Ini juga di belakang ada Airnya Air mancur yang Ditambahi dengan Apa itu ya Dry ice Jadi kesannya lebih Dramatis gitu ya lho Nah ini udah Ini udah Sholat maghrib Tadi sempat tak potong Karena memang Sholat maghrib dulu ini Habis maghrib Wih Keren Banyak banget ya ini ya Kayak asap-asapnya ini Kalau lihat seperti ini tuh Seperti lihat konser Dangdut lho Wah Ini kalau dari atas Ini food court nya Food court nya Tempat sampahnya banyak Eh disini ya Jadi jangan khawatir Kamu akan membuat sampah Ini reog nya Yang tadi Sudah dipakai Buat foto-foto Sekarang udah di uninstall Ada uninstall nya ya Ini kalau reog Memang seperti ini Jadi dicopot Barongannya Ini bapaknya lagi Berusaha untuk Mencopot barongan Daripada aku Minggir ya Aku mending Melihat orang Mencopot barongan aja Belum pernah kan kamu kan Cara mencopot barongan Seperti ini Dari belakang itu ada Kayak baut-bautnya Ada lempengan besinya Bautnya dicopot Lempengan besinya Dicopot Lalu ini Ini dibuka semuanya Di uninstall Istilahnya Biar nanti Bawanya juga Lebih ringkas Jadi kalau ada Bawah dua atau tiga Reog itu kan bisa Dijadikan satu Kalau ada Kepala barongnya itu Ya gak enak lho Itu yang dicokot itu lho Yang ada kayunya itu Jadi jangan dikira Reog itu dibawa Enggak Reog itu enggak dibawa lho Reog itu digigit Makanya Ini apa itu Penari Reog itu Buadanya gede-gede Kalau enggak gede Enggak kuat ini lho Ini juga Bulu-bulu merahnya itu Bulu merah asli lho Jadi bukan sintetis Jadi Harga Reog ini Mahal banget ya Ini ya Untuk harga satu Reog ini Bukan Main-main gitu Tergantung dari Ukurannya juga Kalau harganya itu Wah Mahal banget ya Ternyata ya Harga Reog Ini udah di-uninstall semua Itu dipasang lagi Itu yang tadi Dicopot ya Yang menghubungkan Antara dia Dan juga Keberannya itu Keberannya apa itu Kok keberan ya Yes keberannya itu Memang keberannya Itu namanya ya Oke Ini Kita mau Cari makan aja ya Kita mau cari makan Nanti cari makannya Di kanan itu aja Di kanan kan ada Footcoat-footcoat Sekalian juga Apa itu Yang buka-buka lapak Itu kan Kepengen Dagangannya lagu juga Kalau kita Nggak beli Terus siapa nanti Yang beli Mereka juga Bayar loh itu Buat sewa-sewa Lapaknya itu Nggak tahu aku Berapa harganya Nah ini Di bagian kiri ini Banyak Itu yang Lampu-lampu putih itu ya Sebentar aku Tak Kepengen Ngesut Gambarnya yang sini loh Wah Ini Surabaya ikonnya dari depan itu Ini yang Apa itu Drysnya Ini dia Footcoat-nya tinggal pilih ini Mau sama apa aja Banyak sini Jadi ini Kayak Apa itu Tidak Tidak selamanya Nanti kalau eventnya udah selesai Juga bersih lagi Ini habis Beli tadi Kita makan Makannya Lesean aja lor Lesean di tengah-tengah Alun-alun Surabaya Kamu pernah enggak makan Di tempat seperti ini Ini kanan-kiri itu Makan semua Loh Ya tahu Makan-makan semua Asiknya kayak gini Kita wisata outdoor Ini istilahnya Wisata outdoor Makannya juga di lapangan Disoroti lampu Loh Sah Dulu banget kayak gini Nah Asik kan Banyak dari sini Kalau Apa itu istilahnya Kesini juga bisa bawa kartu Gitu ya Main-main kartu disini Ataupun juga Mainan Hobi Anak-anak apa Main disini bareng Kan juga asik ya Ini kita makan dulu Ini ada live musicnya lagi Ada apa itu Ada biola Ada kendang-kendangnya Dan ini yang tak bilang tadi Dokumentasinya disini Terjaga Tertata rapi Ini udah banyak Ini yang duduk-duduk ini Jadi Jangan ragu Kalau bingung Mau kemana Malam mingguan Alam-alam Surabaya aja Gak usah jauh-jauh Banyak pertunjukan Dari sore ada Malamnya ada Live musicnya ada Pokoknya Dijamin Anti ini lah Anti galau disini Wah ini dia Sese Loh Serame ini Keren banget toh 2022 Sudah Kembali rame Surabaya Alhamdulillah Sudah gak ada Pandemi lagi Semoga Kedepannya juga Tetap seperti ini Karena waktu pandemi Kemarin Betul-betul Swobi loh Kemana-mana sepi Gak enak Waktu pandemi kemarin Oke Video kita Kali ini Cukup sekian ya Yang mau ke Alam-alam Surabaya Jangan ragu Rame Fasilitasnya banyak Live music ada Malam minggu Terutama Malam minggu Dan juga hari minggu Dijamin Gak akan sepi Oke Sampai jumpa Di video yang lainnya Dan Dari aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ikuti terus Perjalanan kita Jangan lupa Di share Like Dan juga Subscribe Biar Apa itu Istilahnya Jadi semangat Jalan-jalan Jadi semangat Untuk memberikan Informasi-informasi Yang menarik Buat kalian semua Kembali lagi Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax